Perutu bersesuci karena airnya itu bersih, suci dan mensucikan menurut agama Islam Maka kampung ini dinamakan kampung suci Ditolak oleh Mojo Bahid Akhirnya ya keresani Allah meninggal di sini Dewi Rasuari dimakamkan di desa Leran Yang sekarang terkenal dengan Kubur Panjang Besar ya Siti Fatimah Rabu terakhir Bahasa Indonesia Terakhir itu Coro Jawa ini Pungkasan Putawa Wokasa Tahun itu kalau sampai sekarang Desa suci ini sudah berusia 631 Sehingga kampung itu dinamakan Kampung Asemanis Sampai sekarang Ya kalau kita sudah berusia Kita sudah berusia Oh betul Oh my god Hasil selamat menikmati selamat menikmati di desa ini ada apa lebih khususnya lagi malam Rebu Wekasan itu ada budayanya di salah satu desa di daerah Gersik itu sudah menjadi tradisi dari turun temurun dari zaman dulu itu ada acara Rebu Wekasan bahkan di tugunya desa ini itu ada yang namanya desa budaya Rebu Wekasan nah camus ngopi budaya malam ini disebelah saya ini ada seorang sesebu Ratu Alon-Alon jadi malam ini bakal cerita sejarah mungkin sejarah terutama desa suci bahkan sampai sekarang sampai berbudaya karena apa kata Rodu Jasmerah jangan sekali-sekali lupa sejarah kalau sampai anak muda saja tidak bisa menghargai sejarah gimana ngerti tak gak jadi gini Assalamualaikum Mbah Waalaikumsalam Warahmatullahi ini Mbah mohon diperkenalkan dulu sama dulu-dulu suruh puters ini bahwasannya jenengan ini Sinteng terus ya terima kasih atas kunjungan kalau saya panggil Cak ya boleh saya panggil Dek ya boleh nakhon Mbah yang terkenal itu Cak Cak Mus sama Cak Amang itu tadi datang ke sini saya ucapkan terima kasih dimana saudara-saudara datang ke sini tujuannya adalah untuk menciptarkan peringatan tradisional Rebu Wekasan di Desa Suci sebelum saya cerita saya ucapkan terima kasih sangat-sangat terima kasih mengapa karena saya sendiri juga butuh bahwa Rebu Wekasan ini walaupun sekarang sudah tersiar ke daerah-daerah tapi lebih mantap lagi kalau ada ya seperti ini berupa video dan sebagainya saya ucapkan terima kasih untuk itu saya sebelum berterita saya tuh mohon maaf yang sebesar-besarnya satu saya sudah tua mungkin saya ngomong kalau bahasa dera ketatah-ketatil ya saya mohon maaf yang kedua memang pendidikan saya sangat rendah sekali kalau dibanding sama cak-cak ini mungkin cak-cak ini sarjana sarjana sss saya tidak punya es saya mohon maaf betul saya mohon maaf dan yang terima kasih yang kedua kalinya saya ketemu dengan cak-cak yang begitu ramah begitu istilahnya itu apa ya masyarakat atau gimana cara bergaulnya sesuai dengan saya saya senang bergaul senang guyon dan sebagainya kebetulan cak-cak ini kesini untuk mencari informasi sejarah Rebu Wokasan bisa saya mulai ya monggo nah begini ceritanya sebelum saya menceritakan Rebu Wokasan saya menceritakan terjadinya desa suci dulu suci ini nah ini nanti berkaitan dengan adanya Rebu Wokasan mbak gak buntun mbak cak muskan pun semerap dulur-dulur ini jenengan ini asmone sintetan tak kenal maka tak sayang oh begitu putuh-putuh ini iya makanya saya saya sudah tua jadi banyak lupa mengenangkan diri saja lupa dimalunya apalagi nanti cerita gitu ya ya perlu saya perkenalkan wah ini kalau nama ini apa ya nama kecil nama kecil saya itu tidak panjang Muhammad Syahid jangan keliru Syahid bukan Syahid bukan Syahid bukan Syahid bukan Syahid Muhammad Syahid Muhammad Syahid nanti kalau melihat buku saya itu ada nama panjang ya maaf ini nama panjang saya gak apa-apa saya terangkan ya monggo nama saya itu kalau panjang HR Muhammad Syahid SPD oh menunggu S.H.M aku mau S.H.G ya saat saya nalang gue iya tidak kenal tidak sayang HR Muhammad Syahid SPD SPD R ini kini nama 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 ini alhamdulillah pemberian Allah saya sudah berangkat haji dan alhamdulillah tidak sombong alhamdulillah saya ditakdir haji oleh Allah itu tujuh kali tujuh kali tujuh kali amin 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 tujuh kali ditambah umrah dua kali jadi saya menginjak tanah suci itu sudah sembilan kali tapi saya bukan orang berduit bukan itu nanti ada ceritanya sendiri j ramah panjang saya j HR-nya j wah R ini ya maaf ya memang ini orang tua-tua saya boyut-boyut saya itu yang ada di suci sini dulu mbah saya itu what do no oh jaman Belanda Wodono namanya Raden Aryo Raden Aryo Adiningra Raden Aryo Adiningra itu kalau dinaikkan lagi kepada boyut Raden Tumenggung Abdul Latif Mangku Diningrat Pamekasan Maduro jadi saya itu sedikit banyak ada darah Maduro dari istri Mbah Wodono tadi kalau dinaikkan naiknya ke Kanjeng Sinuun Ngiri Tumenggung 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 Jadi istri ke Sunan Giri Laki-laki ke Bapak Makasar Makanya di sini oleh orang tua saya ini harus kamu tulis supaya tidak putus jadi sampai anak-anakmu cucu-cucu puny itu tulis ini kalau laki-laki R kalau perempuan R A ayo menyiap saya asli lahir di sini ayah saya bernama R Abdul Hamid asli suci ibu saya bernama Sarmi dari Kudus usia 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 sekarang baru 81 baru 81 iya kan iya kan 81 kalau kita jauh ini apa kamu 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 enak langsung kepada tujuannya kepada pokok bahasannya begini terjadinya desa suci itu awal mulanya ada seorang tokoh raja dari gedah malaka gedah malaka yang bernama Sultan Sadat Alam sultan makmud Sadat alam nah kesini perlunya menemui Raja Mojobahit untuk menyerahkan putrinya gampang ngelamar lah gitu ya yang namanya Dewi Ridnosuari Dewi Ridnosuari di samping itu juga ingin mengislamkan Raja Mojobahit tapi tujuannya itu tadi ditolak undi Raja Mojobahit sehingga kembali pulang kembalinya pulang ini pertama liwat cermih singgah dicermih jadi cermih itu pernah disinggahi oleh Sultan Mahmud setelah cermih dia bergeser ke utara berjalan ke mengapa kok ke utara karena pelabuannya di Leran Oh Leran-Leran Mahal itu pelabuhan pada zaman dulu maksudnya ke situ kemudian berhenti di kampung polaman suci sana sebelah ya tadi itu tuku-tuku masuk ada pintu gerbang pondok darutakwan di sebelahnya itu namanya polaman pola terus bergeser berjalan ke utara kesini mau mencari air wudhu kemudian melihat lihat di tanaman ini gerombol tanaman besar-besar ternyata disitu ada sumber air ya ini mau depan depannya manjat itu lho yang ada pagarnya itu perlu bersesuci karena airnya itu bersih suci dan mensucikan menurut agama Islam gang maka kampung ini dinamakan kampung suci sejarah gimana ya jadi ketemunya sumber ini tadi awal makanya dinamakan desa suci awalnya dia mengapa karena air airnya sangat baik sekali gitu baik sekali sampai-sampai ada pada zaman Belanda penjajahan Belanda di sini ini termasuk sumber yang paling baik di daerah Kabupaten yang tersebut dibuatkan situ PSA PS1 pusat saluran air gedungnya masih ada sisa Belanda di atas sana masih ada sumurnya disini sumbernya dibuat tahun 1913 yang kesana dibuat tahun 1932 oleh Belanda karena bagusnya sumber kita tinggalkan dulu masalah Belanda melanjutkan tentang desa suci nah Sultan Sadat Mahmud Sadatalam itu membawa putrinya yang bernama Dewi Retno Suwari ditolak oleh Mojo Bahid akhirnya ya kersani Allah meninggal disini Dewi Retno Suwari dimakamkan di desa Leran yang sekarang terkenal dengan kubur panjang Oh besok ya Siti Fatimah ya itu terus namanya itu Dewi Retno Suwari kan Jowo Arabnya Siti Fatimah binti Maimun Wow Wow sejarahnya ini kelompok pentingnya ya eh sudah ya sudah luar biasa ketemunya itu terjadi pada tahun 1000 tahun Jawa 1313 1313 tahun Jowo tahun Jowo kalau dikonfirmasikan tahun ke tahun Masehi ditambah 78 menjadi 1391 ketemunya itu tahun itu kalau sampai sekarang desa suci ini sudah berusia berusia 631 jadi peringatan ini tadi benernya itu bekernya yang ke-631 yang ke-631 jadi saya lalu cerita makanya namanya desa suci dan sum apa itu perbul bekasan ini jangan ditiru-tiru bukan cerita bubukan cerita rakyat bukan ke-631 jadi desa suci rebukasat ini bukan cerita bubukan cerita rakyat bukan jantung mengen sapi sejarah mengapa kakakak sejarah ini tertulis tersimpan di post perpustakaan Solo yang bernama perpustakaan raja pustakaan di Solo tersimpan disana bahkan pada zaman Belanda ini dibawa ke perpustakaan perpustakaan di Belanda yang namanya perpustakaan leiden leiden kuatnya rebukasat itu ya itu kisah suci itu tidak bisa ditiru-tiru kalau kisah lain niru apa anugasanya apa dia mengada-ada itu namanya terus setelah itu kan istrinya meninggal jadi maka ya sudah sekarang ceritanya apa itu Raja Geda tadi ya siapa Sultan Mahmud ya Sultan Mahmud Satgetal tadi sudah Satgetal itu pulang sudah semua sekarang kita teruskan penemuan itu sudah diketahui oleh Kanjeng Sinun Ngiri ya oleh Kanjeng Sinun ini sudah tahu itu ditemukan pada tahun sejati kemudian Kanjeng Sinun Ngiri memerintahkan kepada salah satu santrinya yang bernama Syekh Jamaluddin Malik Syekh Jamaluddin Malik Nah itu diperintahkan untuk menciarkan agama Islam ke sebelah barat Nah dari ngiri ke barat kebetulan di polaman tadi Syekh Jamaluddin Malik mungkin ya apa ya cocok gitu ya tanahnya disitu berhenti disitu mendirikan masjid disitu untuk pendidikan agama Islam polaman karena banyak santri mau nggak mau kebutuhan pokok kehidupan itu adalah air dimana-mana tentu air yang diutamakan disana membuat sumur sumurnya itu alhamdulillah airnya sangat besar sekali ya barokahnya Kanjeng Sinun Ngiri mungkin ya besar sekali karena besarnya air sumur tadi dinamakan sumur gede sumur gede nah bukan sumurnya yang gede sumber airnya sumbernya itu sangat besar sekali oke dan keres 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 keresahnya Allah di sebelah sumur ini tumbuh sebatang pohon asam asam kebiasanya asam itu kan rasanya asam kecut ya tapi itu dikersak rasanya manis sehingga kampung itu dinamakan Kampung Asemanis sampai sekarang ada selingannya setelah itu santri tambah banyak kamu banyak-banyak sebanyak kebutuhan air berkurang kurang sekali matur kepada kanjeng-kenunggiri bahwa air kurang diperintahkan karena kanjeng-kenunggiri sudah tahu coro Jawa nih melaku ngalor berjalannya keuntara nanti kalau ada pohon besar-besar gerumbul coba dia dihitung Insya Allah ada sumber airnya sudah betul sama Lutin Malik bersama ke sini dia benar-benar ada sumber karena sumbernya sangat besar sekali masjid yang ada disana dipindahkan ke sini jadi majid ini itu pusat akhirnya mengajar berarti perembangan agama Islam itu di sini rebukasan aslinya itu ya di sini kalau sekarang sampai ke sana-ke sana itu kan karena masalahnya sudah banyak ramai kalau dulu hanya di sini beli ini belum-belum rebukasan belum belum masuk ceritanya masalah pendidikan itu sepul-belum berbicara dengan cara itu enak enak soalnya sambil gulon ya bahasanya itu bahasa yang kenceng-kenceng enggak tapi masih ini Mbak Bocaknya berkasih dengan usia 800 tahun Mbak Bocaknya dikasih rahasianya Mbak Bocaknya terakhir hehehe eh pulau ini kok hehehe terus dari sini pradar paling lomba setelah majid dipindahkan ke sini berarti sudah menetap di sini kanjeng sundiri perintah kepada Syekh Jamauqin Malik karena kita ini diberikan rahmat nikmat oleh Allah berupa sumber lain yang melimpah begitu baiknya maka marilah kita mengadakan tasakuran tasakuran mengadakan tasakuran berupa apa ya caranya mensyukuri air yang ada di sini tadi satu mandi disitu mengambil air untuk obat ya sumber yang hasil itu mengandung beberapa milik mineral untuk obat kandungannya yang sangat percaya buka apa sama mendapatkan no Ohh yambani ke saya dokter apa apa sebenarnya air sumber yang asli itu bisa dibakai untuk obat karena itu banyak mengandung mineral-mineral ini bukti satu dokter bukti yang kedua kondok petang puluh juta gue buddha dengan Medina dan Mekah bisa dibawa Banyu mineralnya kan berbeda-beda disini apalagi mineral yang sana buatan para nabi air bukti yang kedua bukti yang ketiga lo merocot cower di papa Banyu kemudian selanjutnya adus kalau biasanya itu sehari tiga kali paling enggak ya dua kali ya habiskan Banyu air untuk kebersihan inilah manfaatnya maka Ganyin sendiri mengajak tasakuran tersyukur kepada Allah supaya nikmatnya adi tambah katanya Quran la in syakartum la azi dan akum wala in kafartum inna adabi la syadidit yang kedua tujuannya adalah tabarukan tabarukan itu dari kata barokah mengambil barokah banyak air untuk apa itu tadi untuk obat untuk mandir manfaat suci tadi tadi disambil bersyukur kemudian tabarukan yang ketiga tujuannya itu tadi adalah untuk melatih orang bersodakoh mengapa berlatih dulu itu kalau orang kesini akan mandi itu uang-uang logam itu dilemparkan ke dalam air air ngepenuh anak kecil-kecil itu lah namanya soh tak apa bukan macam-macam caranya ada yang udh-udhian ya boleh bojo ayu boleh udh-udhian orang-orang ngolong-ngolong bojo ayu raya kalau beli udh-udhian nggak saru pak mencetik gampang ya dijabarkan lah pasti mbah surat gini itu tujuan mbah mbah kita dulu itu mendidik secara halus sama masalah halus yang ketiga yang keempat silaturrohim jadi silaturrohim besok itu rame sini nah itu dilaksanakan kapan? dilaksanakan pada hari rebuk terakhir bulan sahfar sejenis alami rebuk terakhir rebuk terakhir rebuk kek umkasan Tea bulan eli tan Pho pembulan kita 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 bisa pilih yang kita melampu kita kesemuanya yang dititikan di atas itu aja acara ritual tersebut mengambil dari keterangan sebuah kitab lama yang bernamakan kanjun aja wassurur halaman 28 kitabnya ada kalau ke pengenang pondok keterangan tadi dikutip oleh Aseh Abdul Muhammad Wiktab Abdul Hanan maksum pengasuh pondok pesantren lebat ulum kewagian pare kediri di salih mana oleh itu tadi yang menerangkan nah disalin tadi dalam kitabnya emis tak tadi ya maksum tadi ya kitabnya itu nah yang bernama majmuat sulamul putuh hat yang menerangkan sebagian ulama ahli ma'rifat ahli kasab apa itu ahli ma'rifat itu orang yang tahu dengan mata hati dari mata hatinya itu tahu orang ma'rifat orang kasab kalau ahli kamat woolan suka percaya lu ya wah hehehe kiengoh Executive kalau kita menelisikan pendatang ke Marbeiten- succeeding basiroeh kan kalau côté mata padahal mata hati itu ada mata yang paling terang akan saling contoh saja gak kaki garabagia garaab akkor 어�ient jaman duit pacar dupk malangono miongestyahan Antonio Gitar bersih kuning sama tinggal mulai lah ketok terus gini ketok apa sih ngomong? mata hati ketika suraboyokono tuku pahlawan mulai ketok itulah mata hati jadinya enggak pedang aku salam salah salah jadi ini jadinya terhala peruang dan watu sama cembahnya kalau gaesho kusupan gue apa? ketok sembarang matahatnya jadi ini yang dimaksud yaimaksum ini adalah orang yang kasat orang yang makrifat ulama yang bisa terbuka mata hatinya dibuka apa? tahu sesungguhnya balak bencana penyakit itu diturunkan tiap tahun tiga ratus dua puluh ribu macam balak kapan? kapan? pada bulan syafar tepat pada hari ribu terakhir keterangannya kita bukan nyerang nih jadi tiap tahun itu Allah menurunkan balak sebanyak 320 ribu balak penyakit bencana nah nah itu ya nah dan diturunkan pada hari terakhir ribu kekasan dalam bulan syafar maka pada hari itu adalah hari naas hari apes hari sial ya nah hari apes yang dia terserah seorang yang yang terserah seorang yang yang sial mongkong sopohong gelem sholat sunat mutrak empat rekaat dua salaman yang dalam dino iku yang saban saban rekaat sakwisi moco fateha petang rekaat ya tiga dua salaman rekaat pertama fateha kemudian alkausar pengbitulasi kausar tujuh belasnya pokok yang kedua setelah fateha membaca surat al-ikhlas perlimo salam salam setelah itu berjiri lagi rekaat yang ketiga pertama yang kedua itu tadi setelah fateha membaca surat kul audu birobil falak sekali yang terakhir setelah fateha membaca surat kul audu birobinas sekali nah langsung bisa wisih moco kerasa wisih salam moco ngomong untuk ini tak tulis dungane tapi tulisannya elek mau kau wong iku direksa dining Allah sukan Allah kelawan romani saking sekabai balak bencana penyakit kan temurun yang dalam dino iku lancura diubengi balak-balak wiwit dino iku tuh mokokku tahun manek tujuan tadi satu tasakuran papanan dua tabarutan tiga saudaku empat salam moco lima sholat malam di majic ini ojo keliru sholat iku sholat sunat terbukasan salah jadi yang bener itu sholat sunat mutralah empat saya itu agak ngumpul bukan kitab yang diurus sholat terbukasan memang salah cengok ngomong yang salah makanya mau tersalah mungkin lihat video ini bisa diuruskan jangan sampai keliru tidak ada sholat sunat rebukasan salah sholat sunat mutralah yang dilakukan dalam makhluk rebukasan ya Mbak di tujuan enggak tahu setelah itu Hai dimana-mana ada kegiatan manusia berupa apa saja gimana kegiatan apa saja singrami pasti ada orang berjualan ya enggak ini pun juga begitu karena banyaknya orang ke sini sholat malam mandi sodako ngambil air akhirnya ada orang jualan Hai zaman dulu ingat saya jualannya itu ada empat macam kalau enggak lima satu kacang goreng kacang goreng kacang godok tekong benjeng wah kita tahanin bapakku iya kacang rege ini kok gini lampu nih lampu obli ya iya paling pertama ya benjeng kacang kemudian kupat ketek baring giri oh ya sekarang masih jualan itu ya kupat ketek yang ketiga dawed dan rujak legi dari romo romo yang keempat wingko raksasa dan serabi raksasa dari indohom banjarsari ini ada banjarsari lama bukan banjarsari itu bukan banjarsari jadi banjarsari kampungnya nama kampung toho itu itu jualan itu aja dulu nah itu jualan rame tambah rame tambah rame tahu apa kata silaturohim banyak tambah rame ini malam hari kok malam hari tak sugui iya 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 orang yang silaturohim ke rumahnya orang-orang ini disukui makanan khas yang namanya lontong bumbu ladan itu khasnya kerasnya rame kubatannya lah kubatannya lah kubatannya seperti kalau akhir-akhir itu ada kupatnya nah ini kan khasnya ini 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 kubatannya nah itulah mulainya terjadi peringatan reput reput kasan jadi kurang lebih ya hampir sama dengan usia desa suci sama hampir sama memang gitu loh iya jadi reput kasan pun sudah enam ratus tiga puluh satu sudah 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 nah sih tak terus tambah rame tambah rame tambah rame orang tambah banyak tambah banyak tambah banyak timbul suatu reka apa ya timbul suatu usaha daripada masyarakat daripada anak-anak muda iya mengadakan hiburan mengadakan pameran dan itu perkembangan zaman iya perkembangan zaman anak-anak sudah pinter-pinter ini saya sudah ngerintis anak karang taruna empat tahun tiap perbongkasan besok dulinya anak ini balik desa malam besok itu pameran situs-situs yang ada di suci satu jawaban putu unggabe bukti-bukti putu unggabe itu yang menunjukkan bahwa desa suci dan repubongkasan itu sejarah bukan dongeng bukan cerita rakyat mengapa punya bukti sumur gede punya bukti sumber air punya bukti masjid dan punya bukti foto-foto yang terdapat di perpustakaan solo dan perpustakaan deng itu loh ini kalau berarti masjid ini berarti usianya sudah sekian lama pak terus era zaman bangunan ini apa yang pasti pertanyaan pak dari awal itu bagus pertanyaannya itu setelah dipindah ke sini pada zaman Belanda belanda menyerah kepada Jepang Jepang menyerah kepada Jepang di sini dibagi jajah jajah Jepang politiknya Jepang sama Belanda berbeda karena di gunung sini itu banyak gua gua itu dikuasai Jepang untuk menyimpan jenisnya peluh misu untuk menyimpan barang-barang makanan yang akan dibawa ke negerinya rempah baginya gitu politiknya Jepang orang yang ada di sini disuruh pindah ke kebun-kebun sana ke belakang ke belakang sana jebol desa harus menyerah sana ke kebun sana namanya Kampung Gombang mau nggak mau masjidnya di jebol ke sana oh jadi ini pernah iya oleh masyarakat ini sudah bukan oleh sejaman Uden Malik jauh orangnya pindah ke sana setelah merdeka dikembalikan lagi ke sini tapi yang namanya orang banyak yang pikirannya berbeda lain-lain walaupun sejarah orang-orang mengatakan di jalan di jalan tengah-tengah jadi yang kekdul sholat juga ada yang kekdul sholat juga ada di jalan dipindah ke masjid itu masjid jamek masjidnya tanahnya tetap nah jadi bangunannya yang kalau sekarang itu berarti menjadi masjid jamek itu sudah bangunan baru sepunyek sejarahnya Iya jadi masjid ini dipindah ke sana setelah kemajuan zaman kemajidnya bentuk kayu kok bapan kayu dan sebagainya gitu sekarang jadi tembok semua itu sedangkan yang disini tanah tersebut dibangun masjid oleh sesepuleran tanah yang namanya Mbak Hakim Nek bangun iku ojo di dijenengi musyola ojo dijenengi langgar tapi tetep jenengono masjid di masjidnya ada dua berarti masjidnya sih masjidnya iya masjid jamek tapi yang dipakai Jumatan sana ini nah ini ceritanya sejarahnya yang tahulah anak-anak milenial ataupun anak muda zaman generasi biar enggak ke paten obor belasanya aku lagi tadi disebut rebu wekasan itu karena apa disebut rebu wekasan itu karena turunnya bala turunnya berarti direbut di pamungkas pamungkasnya hari bulan safar pamu berarti bukan karena diwekas mungkin sebagian orang kira rebus yang diwekasi iya betul-betul rebu-pungkasan rebu-pungkasan rebu terakhir bahasa Indonesia terakhir itu corojawani bungkasan utawa wekasan satu hati kak diwekasi terakhir dalam bulan safar rebu-pungkasan terus bukti-bukti yang lain di sini terkenalnya desa suci ini sumber airnya dulu dibangun oleh Belanda pada tahun 13913 di sini cara 1332 itu berupa apa pusat sedang saluran-saluran air yang mengairi sehingga sumber sini pada 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 zaman kutak itu tanjeng jenung giri dipecah menjadi tiga ada yang namanya padusan badon pada padusan lanang pada guyangan yang guyangan ini dimanfaatkan untuk guyang-guyang rojokoyong sapi buka kebun dan bagainya dan pengairan kebun dan jawa jadi para wali dulu itu memang yang diutamakan itu adalah air nah itu sekilas cerita terjadinya desa suci dan terjadinya rebus-rebu-pungkasan ini sudah dinyatakan bahwa rebus-rebu-pungkasan yang tertua di Pulau Jawa yang tertua di Pulau Jawa secara perayaan beri itu iya semuanya pemulainnya yang mulainya tertua kalau yang lain mungkin baru berarti ada perayaan lain rebus-rebu-pungkasan di tempat-tempat lainnya ada tempat lain mungkin ritual mungkin ya biasanya iya ini juga saya masukkan rebus-rebu-pungkasan di tempat lain itu teman-tempat lainnya Rebu-pungkasan itu terjadi di daerah pesisir seperti ngersik ngersik kan pesisir kan disebut patuh rasanya pesisir pesisir misalnya ngersik dua probolinggo tiga situbondo empat pasuruan lima tasik malaya enam cirebon tujuh pandeglang delapan serang banten itu memiliki tradisi rebus-kasan dengan nama istilah yang berbeda-beda antara lain berbedanya sedekah kupat sedekah kupat di daerah dayaun luhur cilacap jenengnya sedekah kupat pacara rebus-pungkasan wonokromo pleret bantul-jogjarat tradisi ngirap ngirap di daerah kawasan cirebonan eh safaran di beberapa daerah pantura dan rebus-pungkasan jenisya suci kecamatan manjar gersik bagian apa cuman kalau dari historikal sejarahnya ya sini yang tua jadi yang ini paling terkenal itu suci sampai terkenal sampai keluar pulau apalagi sekarang banyak tamu seperti caca ini sering kesini anak-anak mau habis wah skripsi minta cerita ini dari madula dari wah pokoknya kabuk-kabuk yang menjadi tambah tersiar nggak pernah tuh mengundang itu nggak datang sendiri orang-orang tidak tahu rebus terakhir bulan safar ini nggak pernah mbak itu tadi kan diawali dari sini nggak mbak kok di daerah lain kok nggak ada ini udah sepuluh nih maksudnya mereka juga punya itu sendiri apa gara-gara dari sini terus dibawa siapa gitu ke daerah-daerah lain apa memang sudah di sana juga pemahaman sama bahwasannya akhir safar itu akan ada balak gini-gini akhirnya diperingati atau ada hubungannya dengan dari sini kalau saya pengetahuan mbak gitu kalau di desa-desa lain lagi itu biasa kan ya ada ritual mbak cuman mungkin sholat terus mungkin ada ubah caya selamatan itu masih ada mbak itu apa mungkin dulu niru dari sini itu mengalami ada kitab tadi semua kegiatan kisramik ya tapi secara jawa ya gimana-mana itu ada contohnya sedekah bumi itu kan dari kata sodako bumi caranya sendiri ada laki yang selamatan istilahnya bahari angin bahan itu dari kata barokatan jadi tidak niru jadi punya sendiri-sendiri memang seperti yang dibatalkan kupatan safaran itu yang sendiri-sendiri di sini nih tradisi tradisinya Hai malam selasa sekarang ya malam selasa ini diadakan kirak ngarak tumpeng dari kelurahan di bawah ke sini di awali dengan istrihosa 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 itu acara baru ya iya iya kalau dulu kan gampang aneo talil lah maksudnya sekarang itu tumpeng datang terus acara sambutan-sambutan dari pemerintah daerah kecamatan dari tokoh-tokoh dan baginya biasanya saya tadi disuruh tapi mungkin karena tamunya banyak saya tadi suruh ngomel jadi acaranya begitu begitu ya sama memang mungkin bolehlah di tempat lain Mbak ya mungkin durur-durur di daerahnya masing-masing kalau bulan safar terakhir Rabu itu pasti ada acara istilahnya keagama berdoa ya Mbak ya minta karena ya macam-macam ada yang diawali sholat sunnah mutlak tadi terus baca yasin ada apa itu oke lah sedekah bubur safar segala macam itu kan cuman kalau yang kita ulas malam ini bener-bener luar biasa karena apa sejarah sejarah panjangnya kalau Rebu pungkasan Rebu pungkasan di daerah suci ini yang tertua di jauh yang paling terpaling tertua karena bayi itu 600 sekian yang terakhir tak ya terakhir ada ada Rebu pungkasan secara umum secara ini kan secara khusus ini haknya ditiru ya begini ini oke tapi kalau secara umum itu ya karena ini tadi karena kitab itu tadi ya kita karena cerita itu tadi sehingga dimana-mana pondok pesantren ini membuat doa ditulis kemudian dimasukkan ke dalam gelas diisi air diberikan kepada santri-santrinya atau diberikan kepada penduduk-penduduk sekitar itulah yang dinamakan katanya orang diberikan tapi kalau sini kan lain daripada yang gemar sampai ada jadi togo dan bukti-buktinya itu di peninggalan-peninggalan itu ada kalau di lain-lain nggak ada peninggalan ini ada satu kembangan Masjid Agung Masjid Agung Masjid Agung itu kan ada sumber dulu ada Rebu pungkasan tapi ya selamatkan Mas selamatkan selamatkan gitu kemarin hari Minggu toko kembangan kesini minta cerita saya sana mau dihidupkan lagi terus saya kan luya mau kok saya harapkan hidup kembali biar siar-siar agama itu diberikan apa mungkin Pak keluar di luar cerita panjangan kalau betul rapat berarti ini Mbak ngapun tentu banyak yang datang ke sini minta cerita tentang Rebu pungkasan dan suci Mbak ngapin misalnya Wonton Singduki terus misalnya Mbak lagi sibuk itu kan kalian banyak tahun minta kecamu saja videonya sudah lengkap ini sejelas tahun-tahunnya ada lah barangkali Mbak untuk melebih utuh lagi tentang sejarah ini jenengan yang masih ada unek-unek yang perlu didokumentasikan disampaikan ke putu-putu waktunya terselip di dalam kitab ataupun mungkin seksa oh ya 631 itu ada orang yang tanya saya umpah sama jaman kock beru ayo 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 ini mahasiswanya jawabannya kan mukbang dan jawabannya sejarah lalu-lalu bisa ini berarti agus di kanjeng Nabi di uber-uber Suraka berarti sama, kok bisa cerita sejarah sejarah itu berarti nanti kan ada itu tadi kitarnya kan sampai di sana di pustaka kan sudah tahun berapa iya iya maka itu pentingnya maunya jadi itu ini orang-orang itu balik-balik aku tidak ngomong ini sejarah itu sejarah yang sama kita kanjeng nyolong timun ada ya tidak ada jadi ini, nggak pun terlalu minta maaf jadi memang sekarang gini mirisnya, sedihnya kita kan anak-anak muda tidak mau paham sejarah kan minat bacanya kurang kadang didongengin seperti ini ini baru suka dan ditegaskan bahwa ini bukan dongeng ini sejarah dan ada bukunya peninggal peninggal situs-situsnya itu ada dan kan perlu kayu yang suci nah nanti kita itu ma kita ada bukunya ya ini kan sebagai lebih membantu ma jadi kadang-kadang kalau ya nggak pun terbahan anak-anak muda generasi jenengan atau keatas itu suka membaca sekarang itu wah aku lesen aja ceritanya dan ini tadi ditegaskan meskipun cerita ini sejarah bukan dongeng kancing jolong timun ini memang ada tahunnya bahkan sampai peninggalannya bukti otentik lah Pak kemudian untuk cak-cak ini temenan yang sama ucap jas merah ceklono temenan bidang apa saja apa saja sama masalah apa ini pakaian harus melihat sejarah sejarah ini sejarah ini sejarah ini sejarah dulu begini nah sekarang manfaatnya kita mengingat sejarah itu gimana pakaian panganan kendaraan terus yang nomor siji lelur saman cak takon bapak saman sepertinya bapak kulor asmoni mba saman sepertinya mba kulor mujaid mujaid bapak ini mba saman buyut sepertinya mba yasin berarti bapak mba buyut satu lagi dua kali mba yati tadi terletaknya mba kulor mba kulor mba kulor itu perlu nih mengapa kok harus begitu harus ingat semua karena saya pernah mendengar seorang kiai cerama itu mengatakan sehingga seorang kepingin dimulya no allah sehingga seorang kepingin uripi tiga iberhasil karo allah mongko moco fateha nang leluhur mu jumlahi bapak bapak mba boyo canga mba kulor mba kulor mba kulor mba kulor mba kulor kita kukuh ini mba kak rupi teman mba kulor gitu loh mba kulor insyaallah mba kulor mba kulor mba kulor jadi zaman ini jadi diri yang bapak ngaji kula tapi misalkan mba tadi camus tadi kan sampai tiga apa salah mba kak lifespan gitu aja sampai tiga berarti bapak mba boyo wih sama menitung sampean yang anaknya berarti engga siap-siap ya ini kan mungkin bisa di amalkan itu sebagai salah satu doakan paling kita matur semua, 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 kita tutupnya, kita tutupnya sudah selesai, sudah selesai belum? sudah, kalau sudah, pesan-pesan mbak, sekarang terakhir mbak, sebelum kita, pesan-pesan mbak, bagi masyarakat luas, khususnya anak muda lebih khususnya tentang sejarah Rebu Pungkasan, Rebu Pungkasan dan lebih umumnya bagi kaum muslimin, bahwasannya, mau mbak, tipe-tipe, setelah setelah mas-mas sudah, cak-cak sudah tahu cerita desa suci maupun Rebu Pungkasan, di mana Rebu Pungkasan ini sudah terkenal di mana-mana maka saya mengharapkan kepada generasi penerus, generasi muda untuk mempertahankan sejarah yang benar-benar ada demi kepentingan siar agama dan mengingatkan kepada generasi-generasi muda itu, jangan sampai melupakan sejarah demi kepentingan hidup anak cucu kita selanjutnya itu pesan saya, mudah-mudahan mas-mas, cak-cak yang datang ke sini ini pulang bermanfaat setelah menerima dan bisa disebarluaskan walaupun saya sudah menyebarkan lewat diskusi-diskusi semacam ini itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya orang kecil, pendidikan saya juga rendah barangkali ada kesalahan, mohon maaf dan sebetulnya karena namanya manusia, tentu ada yang pro dan kontra pasti itu, dunia ini isinya dua pro dan kontra mudah-mudahan yang pro ini tadi lebih banyak daripada yang kontra tapi saya tidak masalah, pro kontra itu memang sudah isinya dunia demikianlah cak-cak, kurang lebihnya saya ulang lagi saya mohon maaf, saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa dulu jadi malam ini kita sudah mengulas banyaklah yang pasti lebih intinya dari sejarah bahwasannya budaya rebu pungkasan rebu pungkasan di desa suci itu sebenarnya bukan hanya dongeng tapi sejarah bahkan ini tidak hanya sejarah yang katanya ada bukti ontennya jadi itu dulu mungkin kata-kata terakhir dari cak mos bahwasannya usaha itu yang penting butuh proses bukan protes ya, saya pasti usaha apa? ya usaha untuk melestarikan ini prosesnya itu panjang dari zaman tadi mojok pahit dari seh mahmud sampai sekarang itu butuh proses lojok protes wahayah mahmud yang penting apa? turun melestarikan jaga sejarah ini biar tetap regenerasi kita itu akan tahu bahwasannya kita ini dari bangsa yang kuat bangsa yang beradab dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai lalu leluhur sejarah orang tua kita dan leluhur kita oke itu tadi Ojo Lali tetap like, komen, share, subscribe dari Kopi Channel biar kamu menambah wawasan simpasi Ojo Lali salam ya terima kasih Sub indo by broth3rmax